Dan Pak Bersa, untuk mengetahui kondisi terkini, jalannya rekonstruksi kebatian siswa Tarunan Nusantara, kita telah terhubung dengan Guard Antakona. Guard, bagaimana kondisi jalannya proses rekonstruksi hingga siang ini? Ya, Irma dan Agung, hingga saat ini proses rekonstruksi pembunuhan siswa di SMA Tarunan Nusantara masih terus berlanjut. Bahkan memang targetnya pada jam 11 kali ini memang sudah selesai namun hingga saat ini, kami belum melihat mobil dari tim Inavis maupun dari mobil kepolisian keluar dari tempat ini. Dan tadi kami juga sempat memantau mobil masuk ke TKP kedua ini pada pukul 9 pagi tadi. Dan memang sudah acara rekonstruksi memang sudah berlangsung sejak pukul 8, yang dimana ada dua TKP, yang pertama adalah TKP di Mall Artos yang memang sudah dilaksanakan sejak pukul 8 pagi tadi. Dan di Mall Artos ini memang pihak kepolisian dari Polda Jawa Tengah dan juga Pores Magelang sudah menghadirkan beberapa saksi dan juga pelaku juga hadir dalam olah TKP tersebut. Dan juga dalam hal ini TKP pertama berjarak sekitar 5 km dari SMA Tarunan Nusantara ini. Namun juga hingga saat ini kami belum melihat bahkan awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke area sekolah karena memang berkaitan dengan adanya pelaku yang masih di bawah umur. Selain itu juga pihak kepolisian juga rencananya nanti akan mengadakan jumpa persatu kompensi PES, namun hal ini juga belum terdapat resmi mengenai hal ini. Kami masih menantikan informasi terbaru dalam kondisi ini. Dan demikian dapat kami sampaikan dari Magelang kembali kepada Anda di studio. Terima kasih Gerd Antakona melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah.